Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Teja Altab Terima kasih buat kalian semua yang sudah men-support channel ini dari awal sampai saat ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat brush sendiri di aplikasi Photoshop Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja buka aplikasi Photoshopnya Kemudian kita buat dokumen baru, disini saya pilih 2000 x 2000 pixel, kemudian klik create Untuk membuat brush sendiri, disini kita harus memakai warna hitam Oke, kita klik dulu warnanya ganti ke warna hitam Oke, kemudian disini kita buat terlebih dahulu bentuk brush yang kita inginkan Misalkan disini saya contoh saja membuat brush seperti ini Kita klik disini Kemudian disini Disini Kemudian disini Nah, misalkan saya mau membuat brush seperti ini Kemudian setelah kita membuat gambar bentuk dari brushnya Kemudian kita pergi ke menu edit Kemudian pilih define brush preset Klik Kemudian disini kita kasih nama brushnya Misalkan disini kasih nama contoh Seperti itu Kemudian klik Oke Nah, maka akan membentuk brushnya seperti ini Kalau kita buat dokumen baru Ini kita hidden terlebih dahulu Nah Ini adalah brush yang sudah kita buat barusan ya Oke, jadi nanti warna merah Oke Nah, seperti itu Kemudian Kenapa sih Kalau kita membuat brush ini Harus pakai warna hitam Nah, jadi Kalau misalkan kita pakai warna selain hitam Maka nanti brushnya akan transparan Misalkan saya contohkan ya Kita buat dokumen baru terlebih dahulu Nah, ini kita pakai warna merah Misalkan gitu Kemudian Kita buat lagi Brushnya Seperti ini Oke, seperti ini Misalkan Kemudian kita pergi ke edit Dan pilih Defense Brush Preset Contoh 2 Misalkan ya Klik Oke Nah, kita buat dokumen baru Kita hidden yang ini Kemudian kita pakai disini Sekarang kita kasih warna terlebih dahulu Biar kelihatan Kita kasih warna peti Nah, seperti itu Nah, kemudian Kita pilih brush yang barusan ya Yang contoh 2 ini Kita pilih Kemudian kita klik disini Nah, maka Brushnya akan Brushnya akan Transparan seperti ini Nah, seperti itu Jadi, kalau misalkan Mau bikin brush itu Harus pakai warna hitam Jadi, selain warna hitam Dia akan transparan Seperti ini Kita kasih warna hitam Nah, jadi transparan seperti ini ya Kalau misalkan kita pakai brush yang ini Yang di atas tadi Nah, dia akan seperti ini Jadi, itulah perbedaannya Kenapa Kalau misalkan kita mau Bikin Mau buat brush itu Warnanya harus warna hitam Nah, selanjutnya Saya akan membuat brush dari Gambar Oke, disini Saya sudah menyiap Download gambar awan Disini ya Kita klik Kemudian Raga aja Kesini Oke Ini kita Hidden ya Kita hilangkan Kemudian Kita buat layer baru Kita kebawahin dulu Kita kasih warna terlebih dahulu Warna putih Nah, seperti ini Kita pergi lagi ke awan Disini Nah Ini juga kita harus Ubah terlebih dahulu Awannya menjadi Hitam Caranya Kita pergi ke menu Image Kemudian ke adjustment Pilih Black and white Nah, kita atur aja Disini Se-gimana Supaya Tidak terlalu putih Supaya agak hitam Nah, seperti itu Klik OK Kemudian Kalau misalkan Kurang Kita bisa Pergi ke adjustment Kemudian Pilih Full brush Disini Atur juga Oke Segitu Misalkan Kita klik OK Nah, kalau sudah Caranya sama aja Seperti tadi Kita pergi ke edit Kemudian Pilih Defense brush preset Nah, disini Kasih nama Awan Misalkan Oke Kemudian klik OK Kita buat Layer baru Dulu Oke Nah, kita coba ya Kita Hidden dulu Yang ini Kita coba Oke Warna hitam Kita klik Nah, seperti itu Kemudian Misalkan kita Coba pakai Warna biru Nah, seperti itu ya Nah, jadi Seperti itu aja Cara membuat Brush sendiri ya Cukup gampang sekali Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kalian semua Khususnya yang Pemula Kalian ya Dan jangan lupa Cek juga video-video Saya yang sebelumnya Mudah-mudahan Bermanfaat buat kalian Mungkin cukup sekian Video Tutorial dari saya Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Wabillahi Tafiq Walhi Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh